Assalamualaikum Bapak Ibu Seperti biasa mari dengan senyum Memberi salam kanan kiri muka belakang Katakan damai sejahtera bagimu Kalau yang bisa menjangkau teman-teman Bukit Morinya juga memberi Puji Tuhan Ada tiga warna di depan kita Hijau Mestinya abu-abu yang di tengah Lalu orange PA, PKB, PKLU Beberapa alasan Para pelayanan anak kekurangan Tenaga layan dan harus ditambahkan Lalu pengurus PKB Atestasi Karena pindah alamat Dan kemudian kita kehilangan Satu orang pengurus PKLU yang telah lebih dulu dimuliakan Tuhan Itulah sebabnya maka kemudian ada peneguhan Pelayan PA Pengurus Pelkat ini Antar waktu Pada periode berjalan Kalau Bapak Ibu baca Ayatnya yang pertama bagian B Janganlah takut Ketika Yesaya mewakili suara Tuhan Menyampaikan kepada para pendengar kebenaran ini Mengatakan Jangan takut Aku telah menebus engkau Aku telah memanggil engkau Dengan namamu Engkau ini kepunyaanku Ini sulit Ini sulit diterima Saya yakin Oleh mereka yang mendengar Mengapa Bapak Ibu Karena firman ini Disampaikan oleh Tuhan Melalui mulut Yesaya Di saat Yehuda Mengalami pembuangan di Babil Di saat Bait Allah runtuh Bukan runtuh karena gempa Diruntuhkan Babil Di saat tembok penunjuk nation atau negara Tanda wibawa dan keutuhan Dirobohkan oleh Babil Di saat mereka mengenang api dimana-mana Darah dimana-mana Dan orang digiring ke Babil Lalu tiba-tiba keluar firman Tuhan ini Jangan takut Aku telah menebus engkau Aku telah memanggil engkau dengan namamu Engkau ini kepunyaanku Gak masuk di akal Tidak mungkin menerima mentah-mentah Penyataan ini Di tengah situasi yang sulit Penantian itu 70 tahun Pembuangan itu Dan untuk Bapak Ibu tahu Pada masa itu ketika peperangan terjadi Bangsa melawan bangsa Siapa yang menang Itu berarti dewanya lebih kuat Maka kalau Babil yang menang Menjara Yehuda Dan mengiring mereka Bisa dipastikan Dewa-dewa bangsa Babil Lebih kuat Dari yang mereka sembah Yehuda sembah Maka kalau ada keluar ini Saya yakin Wap Mana buktinya Kami masih sangsara seperti Bisa jadi Karena situasinya Enggak pas Ketika dikeluarkan firman Tuhan ini Kini yang pertama Supaya sudah tahu Enggak mudah Bahwa mereka sedang dalam Kungkungan yang sangat besar Dalam kondisi yang sangat sulit Tetapi Saya ajak Bapak Ibu Masuk lebih dalam Untuk lihat Apa maksud penyampaian ini Tolong lihat Ayat satu seluruhnya Namun sekarang Beginilah firman Tuhan Yang menciptakan engkau Hai Yaakub Yang membentuk engkau Hai Mesir Janganlah takut Sebab aku telah menebus engkau Aku telah memanggil engkau Dengan namamu Engkau adalah milikku Kalau pakai redaksi terjemahan Baru edisi pertama Aku telah memanggil engkau Dengan namamu Engkau ini Kepunyaanku Yang sering dipakai Konfigurasi kalimat saat Baptisan Siapakah Tuhan yang berfirman Melalui Yesaya Dan siapakah yang dia anggap Yang harus terima firman ini Di tengah pembantayan Di tengah pembuangan itu Tuhan bilang begini Aku kenal engkau Aku yang ciptakan engkau Aku memanggil engkau Dengan namamu Aku yang membentuk engkau Apa maksudnya Tuhan tarik garis mundur Tentang relasi dan hubungan Engkau bukan sekedar Yehuda Engkau bukan sekedar bangsa Tapi engkau kuhadirkan Dengan sengaja Kata Barah Menciptakan itu Hanya bisa disampaikan Dari ketiadaan Barah itu Hadir dari ketiadaan Maka menunjuk pada kuasa ilahi Kalau kemudian Mana tadi Yatsar Yatsar itu membentuk Itu tukang bangunan Itu manusia bisa bikin Yatsar Tapi kalau Barah itu cuma untuk Tuhan Seakan Dewa bilang begini Kenapa kau tidak perlu takut Karena aku kenal engkau Kenapa Karena engkau aku ciptakan Kenapa engkau tidak perlu takut Karena engkau kepunyaanku Engkau milikku Jadi Mau dibongkar pemahaman mereka Tidak peduli situasi apapun Yang sedang engkau alami ini Dengarkan baik-baik Engkau aku ciptakan Engkau loh aku yang bentuk Tidak usah takut Situasi walaupun sulit Jadi ini membicara soal Kekuatan untuk menghilangkan rasa takut Bagi umat adalah Mereka harus pikir ulang Relasi mereka dengan Tuhan Bahwa ini bukan cuma Allah bangsa-bangsa Atau Dewa bangsa-bangsa Ini adalah pribadi pencipta Pemilik dunia Yang menghadirkan mereka Maka mereka tidak boleh takut Karena dapat kekuatan pemahaman Apa itu Relasi mereka Dengan Tuhan Jadi Tuhan menganggap Relasi ini sangat dalam Gue yang ciptakan Lu kok Engkau usah takut Kau saya yang ciptakan Saya yang bentuk Engkau usah takut Mau bicara soal hubungan Kedekatan dengan Allah Menghilangkan rasa takut Itu saya mau Mengomong ke arah situ Kita dekat loh Engkau usah takut Walaupun kondisinya begini Ini hal yang pertama Yang kedua Bapak Ibu Dia bicara Saya bicara Mewakili Tuhan tentang Aspek Penyebab rasa takut Yaitu Kondisi peperangan Diwakili dengan Dua suasana Sungai Atau air Dan api Bicara tentang Menyebrang yang sulit Dia mundur ke belakang Tentang kisah Laut tebrau Mengingatkan mereka Di mana tiang awan Tiang api Yang memenuntun Dan seterusnya Ayat dua Bicara soal Penghalang apapun Tidak boleh menghalangi Engkau Untuk merasakan Dami sejahtera Karena aku ada Menyelesaikannya Bagimu Ini catat yang kedua Yang ketiga Alasan kedua Kenapa di tengah Pembuangan yang Tidak nyaman ini Diperintahkan Untuk tidak takut Kenapa di tengah Ketidak nyamanan Dewa kami kalah Dewa babel Lebih hebat Tapi perintahnya Tetap Jangan takut Seakan ada Kabar baik Oh akan ada Pemulihan Oh akan baik-baik Saja Di tengah situasi Yang gak baik-baik Kita temukan Alasan kedua Tuhan bilang Begini Ayat empat Di mataku Engkau Berharga Bapak ibu Kalau ada pasangan Sudara Suami istri Ma I love you Lu berharga Banget Bapak ibu Langsung Ini gak Mama itu Ini bukan Manusia yang ngomong Bukan Tuhan yang ngomong Saya lagi Berhayal Ketika dalam Kelesuhan Yang luar biasa Tuhan Turun Lu berharga Bangkit lagi Semangat lagi Itu loh Jadi kalau baca Ayat yang keempat Kita dapat Auranya sangat Positif banget Pada ucapan Ilahi Karena Engkau Berharga Jangan takut Engkau berharga Masa depan Masih kusediakan Jadi Perkataan ini Perkataan yang Penuh semangat Aku akan Hadirkan manusia Dan bangsa-bangsa Sebagai ganti Kehancuran Jadi perkataan Yang menegukan Di tengah Pembuangan Saya kira demikian Firman Tuhan Ditafsirkan Bagi kita Sekarang Bagaimana kita Bawa dalam Kehidupan Beriman kita Mungkin sudah Pernah mendengar Ilustrasi Seorang Pendaki Gunung Dia Harusnya Bergrup Tapi orang ini Mahir sekali Dan Senang Sendiri Dan Mengeksplor Apapun Yang belum Ditemui Dia mendaki Gunung Bapak Ibu Tahu Sudah gelap Gak tahu Kenapa Sialnya Dia Baterai Senter Habis Dan dia Tetap Mengharapkan Cahaya Bulan Yang lumayan Samar-samar Tapi membantu Berjalan Gak tahu Kenapa Tersandung Bagaimana Ternyata Di tepi Itu jurang Dia meluncur Dasyat Banget Menggapai-gapai Untuk Memperlambat Turun Itu Puji Tuhan Dia dapat pegang Kuat sekali Dahan Dibawa Dan Tahan Tergantung Dia disitu Ransel Sudah gak ada Udah jatuh Apapun Cuma modal Tangan Begak Cukup Kuat Karena Untung Dia berusaha Menggapai-menggapai Waktu meluncur Tajam Itu Putus asa Mendung Bulan Redup Terhalang Awan Dimulai Bingung Cukup Lama Berjam-jam Menggantungkan diri Dan Udah Kewalahan Luar biasa Teriak Minta tolong Minta tolong Pun Teman-teman Kelompok Yang terpisah Dengan dia Yang dia Sengaja Misalkan Dia gak ada Reaksi Langsung Teringat Ada Tuhan Berapa banyak Bapak-bapak yang putus asa Oh ada Tuhan Tuhan Dimanapun Engkau Berada Tolonglah aku Tolong Teriak Tuhan Tolonglah aku Katanya Engkau Maha Penolong Tolonglah aku Bunyi Mereka Kasih Naik Karena Saya Punya Suara Sengaja Dipelankan Saya Sudah Sampai Dimana Tolonglah Aku Tolonglah Aku Dia Teriak Begitu Tolonglah Aku Tiba-tiba Enggak Tahu Dimana Dia Mendengar Suara Entah Dari Telinganya Entah Dari Kepalanya Anakku Ada Jawaban Siapa Engkau Aku Tuhan Wow Keren Banget Tolonglah Aku Tuhan Oh Aku Akan Segera Menolong Anakku Percayalah Padaku Aku Menolong Segeralah Tuhan Ya Tapi Bantulah Aku Tuhan Minta Bantuan Bantulah Apa Tuhan Lepaskan Tangan Dari Dahan Pohon Itu Sekarang Tuhan Baku Sedu Ini Tuhan Dia Pikirkan Lepas Pasti Mati Oke Tuhan Sebentar Adakah Yang Lain Yang Bisa Tolong Saya Selain Tuhan Dia Langsung Tanya Yang Lain Karena Ini Permintanya Harus Lepas Dia Berusaha Tergantung Bapak Tergantung Sampai Sekitar Pukul Setengah Lima Matahari Mulai Terbit Dia Udah Putus Asa Udah 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 Lomas Banget Dan Dia Lepaskan Diri Jatuh Tapi Dia Masih Sadar Jatuh Tapi Tidak Mati Dia Nengok Ke Atas Karena Matahari Mulai Terbit Ya ampun Tinggal 30 Sentimeter Kedalam Jurang Dapat Dasarnya Ternyata Kau Dari Tadi Malam Dia Lepaskan Tangannya Dia Tidak Mati Juga Karena Tinggal 30 Sentimeter Mungkin Cerita Ini Tidak Cocok Tapi Saya Mau Bilang Begini Tidak 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 Kadang Dan Acap Kali Sulit Pahami Tentang Tuhan Dan Karyanya Makanya Thomas Yang logis Bilang Begini Sebelum Kutusuk Itu Dan Dia Pertanyakan Sulit Logi Kamu Menerima Kebenaran Allah Butuh Wadah Yang Lain Yaitu Iman Berbahagialah Mereka Yang Percaya Walaupun Tidak Melihat Mau Bilang Hal Penting Ini Di Tengah Derita Babel Sekalipun Yang Tidak Masuk Di Akal Ada Berita Baik Jangan Takut Walaupun Tidak Sama Kenyataan Dengan Harapan Tetaplah Jangan Takut Maka Hal Yang Sama Bila Begini Kepada Bapak Ibu Siapapun Sudara Mungkin Sedang Tergantung Di Tepi Jurang Atau Sedang Mengalami Pembuangan Babel Di Wilayah Wilayah Tidak Masuk Di Akal Dan Kabar Baik Ini Mau Disampaikan Berita Ini Mengatakan Begini Kalau Penyataan Tuhan Masih Masuk Di Akal Justru Sudara Perlu Mempertanyakannya Maaf Saya Mengatakan Karena Cara Tuhan Memang Tidak Masuk Di Akal Beneran Sulit Untuk Dimengerti Dia Buat Jalan Misteri Rahasianya Tidak Dibuka Kita Terima Di Ujung Akhir Di Beberapa Belokan Kita Merasa Kekuatiran Luar Biasa Berkata Jurang Tapi Ternyata Di Ujung Masih Ada Belokan Tajam Yang Harus Engkau Lewati Dan Engkau Jadi Mati Berapa Banyak Bagi Bapak Ibu Sudara Yang Sedang Melakukan Perjalanan Luar Biasa Dalam Hidup Dan Mulai Memberi Pertanyaan Penting Dimana Engkau Yang Dasyat Ketika Aku Butuh Saya Saya Engkau Sudara Sudara Mengakui Sudara Ucapkan Dalam Hati Mundur Ke Belakang Tentang Momen Momen Dimana Tuhan Tuhan Tidak Bisa Dimengerti Baru Sekarang Engkau Bisa Duduk Disini Dan Bilang Ternyata Masih Aman Di Tengah Kegentaran Kitab Ini Membuktikan Sudara Adalah Saksinya Tentang Allah Yang Luar Biasa Di Kondisi Yang Sulit Untuk Dipahami Ini Yang Pertama Untuk Dibawa Pulang Yang Kedua Dan Yang Terakhir Saya Ingat Beberapa Bulan Lalu Saya Bilang Kalau Dalam Kesesakan Dalam Kesulitan Dalam Erangan Tanpa Jawaban Bangun Pagi Setelah Berdoa Carilah Cermin Tataplah Cermin Paling Bagus Setelah Sikat Gigi Atau Makeup Sedikit Tataplah Cermin Pandanglah Cermin Itu Baru Bilang Engkau Berharga Di Mata Tuhan Bener Orang Merendahkan Orang Menyusahkan Situasi Menekan Berat Beban Sulit Dihadapi Kata-kata Positif Yesaya Ini Bukan Dari Mulutku Dan Mulut Yesaya Tapi Dari Tuhan Bercermin Dan Bilang Engkau Berharga Bukan Di Mata Siapapun Tapi Di Mata Tuhan Engkau Berharga Bangun Yuk Maju Lagi Katakan Pada Diri Di Depan Cermin Untuk Membawa Kita Memahami Hari Baru Tiap Hari Tuhan Beri Mengatakan Hal Yang Penting Kepada Sudara Dan Saya Perjuangan Memang Berat Persoalan Memang Ada Aku Ciptakan Engkau Aku Kenal Engkau Aku Panggil Engkau Dengan Namamu Engkau Berharga Bangkit Bergerak Maju Menjemput Masa Depan Di Hotbain Gampang Bapak Ibu Beneran Tapi Beberapa Orang Karis Pasti Tahu Tentang Beberapa Gumul Saya Dan Keluarga Tidak Mudah Tapi Tetap Aku Berharga Dan Aku Akan Bergerak Bersama Yang Masih Misteri Karena Memang Tuhan Misteri Selamat Bergerak Selamat Maju Engkau Berharga Di Mata Tuhan Haleluya Amin